Bahasa Indonesia, bukan Melayu, harus menjadi bahasa utama ASEAN, kata Menteri. Petaling Jaya, usulan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua Franka ASEAN telah ditolak oleh seorang Menteri Indonesia, dengan mengatakan bahwa bahasa itu harus bahasa Indonesia atau BI, karena merupakan bahasa terbesar yang digunakan di Asia Tenggara. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut. Penduduk Indonesia berjumlah 279 juta jiwa. Sebagai Menteri yang bertanggung jawab, saya keberatan dengan usulan itu. Usulan seperti itu perlu dibahas dan diperdebatkan di tingkat daerah sebelum ada keputusan, katanya kepada Harian Kompas, kemarin. Melihat secara historis dan bahasa, BI adalah pilihan yang lebih baik. Saya menghimbau seluruh masyarakat untuk bahu-membahu dengan pemerintah untuk terus memberdayakan dan mempertahankan bahasa nasional Indonesia. Ismail baru-baru ini mengusulkan agar Malaysia dan Indonesia bekerja sama untuk mengangkat status bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN. Dia mengatakan sekitar 300 juta berbicara bahasa yang juga digunakan di Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Nadiem mengatakan BI berada dalam posisi yang lebih baik untuk dijadikan bahasa resmi ASEAN karena bukan hanya bahasa lisan terbesar di kawasan ini, tetapi juga digunakan di 47 negara. Selain itu, BI diajarkan sebagai mata pelajaran di banyak universitas di Eropa, AS, Australia, dan juga perguruan tinggi terkemuka di Asia, katanya. Dengan kualitas ini, BI telah diakui secara global yang menempatkan bahasa di atas yang lain jika ASEAN menggunakan bahasa yang sama dalam pertemuannya. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Bahasa Indonesia, Endang Aminuddin Aziz, mengatakan ada banyak perbedaan antara bahasa Melayu dan BI. Dia mengatakan, kejelasan timbal balik BI jauh lebih luas daripada bahasa Melayu, menambahkan bahwa bahasa Melayu diklasifikasikan sebagai bahasa lokal yang digunakan di wilayah tertentu saja. Ia menambahkan bahwa statusnya mirip dengan bahasa daerah lain di sana seperti Sunda, Batak, dan Jawa antara lain. Bahkan bahasa Melayu yang dituturkan masyarakat Riau dan lainnya sangat dipengaruhi oleh BI. Banyak kata-kata lokal yang diserap ke dalam bahasa Melayu yang mereka gunakan, katanya kepada portal berita Indonesia detik.com. Aminuddin mengatakan BI berbeda dengan bahasa Melayu karena kosa katanya telah diperkaya oleh pengaruh bahasa Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, Perancis, Turki, dan Korea, yang menghasilkan 718 dialek di tanah air. BI dituturkan oleh 279 juta orang di tanah air. Selain itu, ada 80 ribu mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di 40 negara yang belajar bahasa tersebut. Ujarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!